Pernada Tavares tunjukkan sikap kesatria, Agui Borneo Si lawan yang tangguh Dukungan spesial menbora di Laga Pamungkas, pasukan ramang siap angkat trofi Pelsa Makassar versus Borneo Si laga bertabur calon pemain terbaik Liga 1 Pelsa Makassar versus Borneo Si laga bertabur calon pemain terbaik Liga 1 Seperti diketahui, Pelsa Makassar telah memastikan gelar juara Liga 1 musim ini usaha mengalahkan Madura United beberapa waktu lalu Pelsa pun menutup musim ini dengan menjemput Borneo Si pada pekan ke-34 Liga 1 2022 Laga Pelsa Makassar versus Borneo Samarinda Aussi dikelar di Stadion PJP Bipari-Pari pukul 19.30 Wita Duel calon ini bertabur pemain yang berpeluang meraih penghargaan di Liga 1 musim ini Mulai dari best player, best young player dan top scorer Di kubu Pelsa Makassar, William Prim dikadang menjadi pemain terbaik Liga 1 musim ini Berkat peranannya yang sangat vital Pemain asal Belanda ini tampil sebanyak 26 kali, penyumbangkan 10 gol dan 9 asis Dirinya pun berhasil membawa PSM Makassar juara Liga 1 Tidak hanya itu, Plum 9 kali didobatkan sebagai man of the match Kemudian, Juran Fernandes juga berpeluang menjadi best player musim ini Perannya di benteng pertahanan PL Sama Makassar sangat vital Pemain asal Cope Perde ini membuat gaung PL Sama Makassar paling sedikit kebebolan Lalu ada Ramadhan Sanantai yang berpeluang menyiapkan penghargaan best young player musim ini Stryker berusia 20 tahun ini berada dalam top performa Dia menjadi top scorer last scorer finishing dengan 11 gol dan 2 asis Ramadhan Sanantai pun 2 kali tercatat sebagai man of the match Selanjutnya ada nama Reza Arya Pratama Keeper berusia 22 tahun ini juga berpeluang menjadi best young player Reza Arya menjadi sasak penting minimnya gol kebebolan di PSM Makassar Keeper nomor punggung 30 ini pun 2 kali menjadi man of the match Sementara di Kupu Berneo ada nama Stefano Lili Pali yang berpeluang jadi pemain terbaik Pemain berusia 33 tahun ini menjadi jawab lini serang pesut etang 9 gol dan 9 asis berhasil dilesakan di musim ini Ketajaman yang ini membuatnya kembali dipanggil ke timnas Indonesia setelah sekian lama Pemain yang akrab Lisa Papano ini membukukan 3 kali sebagai man of the match Lalu ada nama Matheus Pato Striker asal Brazil tersebut berpeluang menyiapkan 2 gelar yakni best player dan top scorer Pato pun tercatat telah 7 kali menyiapkan man of the match Terakhir ada nama gelandang serang asal Argentina Jonathan Bustos yang sudah 3 kali sebagai man of the match Dukungan spesial memboran di Laga Pamungkas pasukan rameng siap angkat trofi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariyotejo hadir menonton langsung Laga PSM Makassar Varsus Burne Osi di Kota Parepare Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Beja Bipi Parepare pukul 9.30 Wita Laga ini pun jadi pertandingan terakhir PSM Makassar musim 2022-2023 Selesai pertandingan, William Blim dan kawan-kawan langsung menerima trofi juara Liga 1 dari PSSI Dalam kesempatan itu menboran Dito Ariyotejo turut mengundang mantan ketung PSSI Hamnurdin Halid ke Parepare Nurdin Halid diudai dalam kapasitas sebagai mantan ketua umum PSSI periode 2003-2011 dan mantan manajer PSM Makassar Nurdin Halid menyampaikan rasa senangnya melihat PSM Makassar kembali mencuara Liga Indonesia Kita mengetahui dan memahami masyarakat selesai khususnya Makassar sangat cinta kepada bola dan PSM Fanatismenya luar biasa dan susah digelakkan Kata Nurdin Halid Tak lupa Nurdin Halid mengapresiasi kerja keras dan berterima kasih kepada Sadikin Aksa, Munafri Arifudin, manajemen dan pelatih Dan para pemain yang telah mengharumkan martabat Makassar di level nasional pelalui sepak bola Di samping itu meski tak dihadiri Erick Thayir selaku ketung PSSI namun sejumlah pejabat negara nampak hadir di laga seremonial juara PSM Makassar Yakni dua pembantu Presiden Jokowi Menvoradito dan mantan Cahrul Yassin Limpo turut hadir langsung Bernadette Tavares tunjukkan sikap kesatria Akui Borneo Asi lawan yang tangguh Pelatih PSM Makassar Bernadette Tavares mengakui lawan kali ini Borneo Asi merupakan lawan yang begitu sulit untuk ditumbangkan Terlebih PSM Makassar sendiri kesulitan mengalahkan tim berjuluk pesutu etam ini sejak tahun 2018 yang lalu Bagi saya tim Borneo saat ini lebih bagus sekarang daripada sebelumnya Ungkap Bernadette Tavares Menurut pelatih asal Portugal itu Borneo Asi punya kualitas sehingga kedalaman skot yang cukup baik saat ini Hampir dari semua posisi mereka punya pemain yang bagus sehingga para pemain asingnya yang luar biasa di musim ini Meski begitu Bernadette Tavares pun menegaskan bahwa anak asunya juga telah bermain bagus pada laga malam ini Laga ini sendiri merupakan pertandingan penutup di kompetisi Liga 1 sekaligus menjadi perayaan juara untuk tim PA Sam Makassar Selesai pertandingan melawan Borneo Asi, PA Sam Makassar bersama supporter pun melakukan konvoy untuk merayakan pesta juara musim ini Di lain sisi manajemen PA Sam Makassar akhirnya menyudai polemik konvoy juara yang sebelumnya ditiadakan di kota Makassar Para supporter PSM pun melakukan konvoy sesuai dengan rute yang telah ditentukan Gelar juara ini sendiri merupakan perantian panjang bagi tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan Pasalnya tim ini butuh waktu selama 23 tahun untuk kembali meraih gelar kasta tertinggi sepak bola tanah air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!